Terima kasih. Nah, gue lagi iseng aja. Lagi ada beberapa kerjaan, lagi ada project. Tapi sambil nyiram tanaman juga. Nah, gue mau nanya. Lo kan terkenal nih ya bikin konten video. Skill itu dapet dari mana sih? Jadi dulu gue tuh waktu jaman ngampus pernah jadi kameramen buat wedding gitu. Jadi disitu gue kayak belajar kamera sama ngedit juga sih. Nih, gue denger-denger ada gosip underground nih. Lo katanya tuh dulu pembuat video karaoke Mandarin. Bener apa nggak sih? Betul, betul. Jadi gue job pertama gue adalah di bidang musik ya. Bikin minus one buat perusahaan karaoke gitu. Tapi lagu-lagu-lagu Mandarin. Dari semua yang pernah lo lakuin dulu nih, menurut lo yang paling seru tuh apa dan kenapa? Punya keseruan masing-masing sih. Coba yang paling berkesan ya pas jaman bikin minus one sih. Karena disitu modal gue untuk bisa memproduksi macem-macem musik sih. Yuk, masuk deh kalau gitu ya. Udah mau hujan nih kayaknya. Eh, gue mau nanya. Apa? Gue denger-denger juga dulu lo katanya pernah masuk TV ya jaman sekolah? Wah, iya betul. Jaman gue sekolah itu gue pernah masuk program namanya Planet Remaja. Itu orang-orang pasti tau lah. Itu Ojiwa. Bangga banget kalau bisa nampil di Planet Remaja. Jaman dulu tuh yang diundang itu satu sekolah. Ada sesi di mana lo harus ikut quiz. Dan gue dipilih karena gue juga ketua kelas itu. Menang apa kalah? Ya menang dong. Makanya karena gue menang, gue jadi naik kelas. Karena harusnya gue gak naik kelas. Karena gue sering banget bolos. Waktu itu total bolosnya kayak ada 60 harian gitu. Gue udah di-vonis, lo gak naik kelas. Tapi tiba-tiba ada satu guru yang bilang, naikin lah dia kan menangin kuis waktu di Planet Remaja. Ya nih, kantor temen gue nih lagi ada temen-temen gue lagi pada kerja. Kalau lo masih inget hadiahnya apaan sih? Gue inget hadiahnya itu adalah duit, cash. Tapi karena itu satu sekolah, dibagi satu sekolah, lo bayangin. Jadi gue cuma dapet 17 ribu. Ngomongin musik elektronik nih, lo pake software apa sih? Gue pake Ableton Live. Kenapa lo pilih pake Ableton? Perjalanannya panjang sih. Awalnya gue dulu, jaman masih ngedit-ngedit video, gue malah bikin lagu pake Sony Vegas tuh. Software yang sebenernya buat editing video kan. Abis itu gue baru tau kalau ada yang namanya Ruti Loops. Terus gue pindah ke Reason, karena ada rumor sekatanya Goodnet Electric pindah dari FL ke Reason. Gue pindah karena gue nge-pen sama dia waktu itu. Gue ikutan pindah. Akhirnya Ableton. Kalau Ableton gara-garanya simply gue pengen gabung ke komunitasnya waktu itu. Di Ableton Indo waktu itu, hitungannya angkatan pertama gitu. Logi. Logi. Lebih penting alat atau skill? Skill lah pastinya. Sama tes. Pendapat lu gimana tentang cyberbullying? Makin kesini makin kejauhan aja sih menurut gue. Sekarang yang mengakses sosial media tuh semakin orang-orang yang udah gak dewasa juga ikut mengakses. Menurut gue disitu sih. Lu sendiri pernah kena gak? Gue kan karakternya kalau di sosial media juga suka nyenggol orang, ngecengin gitu. Bercanda maksudnya. Tapi banyak juga yang bercandain balik tapi berlebihan. Gue gak pernah menganggap itu sesuatu yang ini sih. Berarti buat gue. Eh itu udah kelamaan di sini, ini gak enak bilanggu temen-temen gue yang lagi pada kerja. Kita pindah dulu ya kesana ya. Oke berarti bisa dibilang dong orang ada yang berani cyberbullying lu ntar lu bully balik lagi. Gak juga gak juga. Gue sering kok sampai sekarang sebenarnya hal yang sangat sensitif itu masih sering. Tapi gue tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menyerang juga. Gak merugikan juga. Karena sesimpel cyberbullying terjadi di dunia cyber kan. Bukan di dunia nyata. Yaudah gue tinggal palingkan muka aja dari cyberbullying itu. Sesimpel itu aja sih. Menurut lu sendiri tuh meme itu apa sih? Meme itu sebenarnya hasil dari kolektif orang sih ya. Bukan, mungkin gini banyak orang yang menganggap meme itu sekedar gambar lucu. Kayak misalnya salah satu adegan ikonik yang ada di televisi nasional gitu. Ternyata menjadi sesuatu yang viral terus diulang-ulang sama orang. Ketika dia sudah menjadi format baru itu bisa disebut meme. Karena formatnya itu bisa diubah. Entah literasinya yang diubah. Entah dikombinasikan dengan gambar lain kayak gitu. Katanya lu pernah jadi meme konsultan. Itu kerjaannya ngapain sih? Iya anjir. Gue waktu itu diajak sama Pak Kemot ya. Dia kan waktu itu ngerjain TVC. Harus banyak cameo-cameo dari meme. Meme lokal. Gimana sih racikan atau caranya paling nyahut bikin meme? Lo harus relate sih. Yang paling utama lo relate dulu sama keadaan sekitar. Habis itu lo harus paham sama format. Format memenya. Sebutin satu meme yang paling berkesan buat lo. Dan paling keren yang lo buat. Itu sih. Area web guna pasti ya. Itu legend sih bisa dibilang. Karena waktu itu Indonesia masih belum trend. Nge-replace format video menjadi sebuah musik sih. Demi Tuhan. Yaudah lah. Lui udah tadi nanyain mardialmu. Nah. Lah. Kok lo ngomong cashbor? Mardial mana? Boker. Sama gue aja lah. Ngapain wawancara sama mardial. Memang cashbornya lebih laku. Gue juga paham. Oke. Lo banyak melakukan kolaborasi nih. Iya. Kolaborasi terbarunya nih katanya sama Heru Syegidok. Oh iya. Jadi mardial sih katanya lagi ada project gitu sama Heruwa ya. Sama Heruwa. Sama Mas Heruwa. Lagi mau bikin musik yang agak-agak sedikit nyentil-nyentil masa-masa pandemi kayak gini juga. Hal yang paling penting untuk bikin karya kolaborasi. Carilah partner collab yang tepat. Jangan asal mentang-mentang dia perkenal aja nih. Udah deh gue collab deh gitu. Ntar jelek jadinya ya kan gak pas. Menurut lo artis yang paling enak buat aja kolaborasi tuh yang kayak gimana sih? Yang on time pastinya. Yang kalau di Whatsapp bales gitu. Sebutin dong tiga artis Indonesia yang lo pengen banget aja collab tapi lo belum sampaikan. Barakatak, Gotat Electric, Kevin Aprilio. Sambil luduk aja ya. Sebenernya Mamang Kesbor itu terlahir dari mana sih? Jadi awalnya si mardial ini emang suka eksperimen dia. Dia suka bikin video gitu. Dia masukin tuh karakter gue ke dalam videonya. Dia tuh orangnya datar, gak menyenangkan. Dia butuh sosok yang menyenangkan dan juga yang lebih tantan pastinya kan. Ya gue yang mau nambil. Ya aku setuju. Lebih tampan dari mardial. Apa sih yang membuat Mamang Kesbor itu disukai banyak orang? Ah lu nanya mulu. Bentar deh gue minum dulu ya. Aus, aus. Sambil nyebat boleh gak? Boleh, boleh dong. Boleh ya? Oke. Apa yang membuat Mamang Kesbor itu disukai banyak orang? Selain tampan ya pastinya. Karena kalau tampan kan udah pemberian ya. Kita gak bisa papain lagi. Dia tuh selalu melihat sekitar. Selalu meraba-raba apa yang ada di sekitar. Diterawang-terawang. Setelah itu diolah. Dan menjadi sebuah karya. Itu dia. Kenapa disukai. Oke go kita ngomongin karya nih. 25 Mei lalu kan lo baru rilis nih. Album terbaik di Tata Surya. Yoi. Namanya keren. Tapi kenapa rilis di Pornhub? Biar ditanya. Coba gue gak rilis di Pornhub. Menghadang peduli. Jadi semua nanya kan. Nanya kan lo bingung kan lo kenapa kan. Yaudah itu aja. Jadi Mardial waktu itu malem-malem dia teleponan sama orang-orang label. Terus dibilang. Mas telat nih. Gak bisa rilis tanggal 25. Mas telat sih submitnya. Gue nyeletuk. Yaudah rilis aja di Pornhub. Tutup. Udah sedih-sedih. Terus gue bilang. Yaudah beneran. Rilis aja di Pornhub. Yang penting tepat kita tanggal 25. Jadi ini album. Sebenernya albumnya itu ceritain tentang apa sih? Itu kumpulan dari karya-karya Mamung Kesbor. Lagu-lagu Mamung Kesbor. Yang topiknya sangat beragam sebenernya. Dari soal sebat. Mabuk. Pertemanan. Fenomena. Anak muda yang suka main TikTok. Ada juga. Oh disini gue banyak memasukkan unsur yang gue sebut sebagai mengawang-awang. Udah langsung ngawang-awang gitu. Langsung. Wih gue dimana nih? Ada yang bilang. Apa sih kamu Nora? Caper? Terus gue jawab. Ya namanya bikin abun memang harus caper. Kalo gak caper siapa yang mau liat gitu ya. Sekarang dengerin album lu secara online kan bakalan gratis nih. Lo merasa rugi gak sih? Gak. Karena bagi gue anggap lah itu biaya promosi. Orang ada yang ngabisin duit buat bikin press release. Buat masuk ke media. Gue dengan zero budgeting udah dibahas di banyak media sekarang. Knowledge-nya apa sih yang bisa lu share ke orang-orang? Knowledge-nya adalah. Kalo emang niat lu mau dengerin musik ya dengerin aja. Kalo niat lu yang lain-lain ya terserah gitu. Media bukan penghalang gitu. Yang imannya kuat. Wah albumnya keren. Albumnya keren. Yang imannya lemah. Albumnya keren. Tabis itu scroll-scroll yang lain. Wah ini juga keren. Gue mau tanya tentang tren-tren belakangan ini nih. Untuk memang cashboard nih. Definisi personal lu untuk new normal itu kayak gimana sih? Bagi gue pribadi new normal itu artinya apa? Serah yaudah mau dimana lagi nih. Pasrah deh. Kayak menormalkan sesuatu yang sebenernya sudah tidak normal. Harus menerapkan prinsip survival. Jadi dimana kayak lu harus bisa ngakalin hal-hal sekitar untuk bisa bertahan hidup. Sebisa mungkin kita kompak aja deh buat bertahan hidup deh. Yaudah lah lu dari tadi nanya mau lu gue kapan kerjanya nih. Yaudah sana ya. Gue ngerjain lagu dulu. Thank you ya. Yo yo. Gue nunggu di bawah nih. Oke. Ntar gue dengerin dong lagunya. Boleh. Sampai jumpa.